selamat menikmati 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 yang ketiga selamat menikmati selamat menikmati mati selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati yang kedua antutia manhara maka berikanlah kepada orang sangat cikir kepadamu nama sahabat siadu nama hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati di sepuluhnya di kata-kata di kata-kata di kata-kata di kata-kata enggak tahu mancola maka maafkan orang lain menyakiti hatimu tengah pulih brosan tekan sebagai tersebut sebuah dibutat orang kita bagi betul bersikap ini jadi minta selepas diambung kita bisa mengapa yang putus cara menari merupakan ini akan pakai Tidak ada rasa jendam antara satu dengan yang lain. Tidak ada rasa jendam, segera maafkan kesalahan orang. Tidak ada rasa jendam antara satu dengan yang lain. Kemudian yang kelima, berikanlah sebagai orang yang muntahkin tadi, di ayat 1, 3, 5, Apabila kita berbuat tahisah, berbuat ceri dan menikar. Tidak ada rasa jendam antara satu dengan Allah, dan tidak menampun kepada Allah. Maka Allah akan mengampun segala dosa-dosa kita. Berbuat ceri dan menimutkan diri sendiri. Banyak maaf nih Bapak dan Ibu, terutama Bapak-Bapak yang merokok. Karena Anu Mata ini termasuk, merokok itu mendolini diri sendiri. Lalu kata itu orang kode. Termasuk mendolini diri sendiri, penyakir lagi menawar. Ngeheh ke uhu-uhu ini, ronkoh. Dia kira itu ronkoh. Dipada akhirnya Bapak itu merokok. Tahu Wibli, ini ronkoh. Tahu Wibli, ini ronkoh. Tahu Wibli, ini ronkoh. Tahu Wibli, ini ronkoh. Jadi setra berkorban pada Allah SWT, apa dia kita berdosa? Kau selalu berapa nampur dengan Allah SWT, maka Allah akan mengaku di dosa kita. Jadi tiga itulah, lima itulah syarat orang yang menakir. Tahu Wibli, ini ronkoh. Tahu Wibli, ini ronkoh. Ada yang bergarah mana saja. Engkau pasti akan dapatkan pertolongan dan Bantuan oleh Allah SWT, takwa juga semuanya apa sepertinya takwa itu jadi huruf-huruf yang ada di tulisan takwa itu jadi ada empat sifat wakil yang sejati yang takwa itu yang pertama tak, pasikilah atau kawaduk dan kawaduk jadi orang yang takwa itu ada orang pasikilah selalu ingat Allah, hukumkan Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah melupakan Allah subhanahu wa ta'ala jikil pada Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua awaduk, orang yang takwa itu selalu merendahkan diri, tidak pernah menyamulkan diri jika esnya miliki, jika nain rukunah, biasaan itu awaduk, merasa rendah diri, itulah orang takwa yang kedua, peratnya, kona'ah, merasa diri cukup dengan pembangunan Allah wa uba rumah pasayun ba'u laka takun agda'nas, biasa suruh la relalah engkau rumah pembangunan Allah, engkau manusia yang paling kaya di buka bulu ini dari mendekasur di Yebu, duluan para bapak, duluan lahat, dan dina berbentuk pertongan senangnya, barangnya bisa ganti di mereka sejuta kilo menang belanja kebunik jadi sejuta kita yang terwarang alhamdulillah alhamdulillah kita durang sejuta 5 ratu 5 ratu alhamdulillah kita durang 5 ratu saya seratu, beti sejati masalah itu alhamdulillah saya tawar pesisat seratu saya amal min, berjir alhamdulillah saya saya cuma min saya amal saya seratu orang yang di baat yang lainnya alhamdulillah saya saya seratu orang yang di baat apa yang ada mana ada menaruh warah orang yang dikone kalau nama-nama saya itu tidak pernah tulis dari Rasulullah dia taruh masa sekolah dan dia dua dorong dia turut dorong orang yang di baat dia semua sudah satu mau dua sudah dua mau tiga akhirnya mau semua seakan-akan dunia hanya milik dia seorang aku mendaki itu tadi ini yang berbahagia itu orang-orang yang merasa dia cukup dengan alhamdulillah seorang yang di baat terima kasih nomor tujuh alhamdulillah ini pada akhirnya ketika baunya suci orang yang takwa itu adalah orang yang suci suci pikirannya suci berkatanya suci bergulatannya ini dirinya berbahagia kemudian alif kalau dia alif amanah kalau yang yakin amanah jujur orang yang takwa jujur dalam sekalah sikap dan cintasanduknya dan yakin saya yakin yakinya bahwa dia di sitapan olong-bahasa dan kehidupan olong-bahasa subhanahu wa ta'ala di berkarir olong-bahasa subhanahu wa ta'ala telah akan dimatikan juga olong-bahasa subhanahu wa ta'ala dan akhirnya akan diminta datang unggul jawaban olong-bahasa selama hidup dan kehidupan yang dibuka bunyi olong-bahasa subhanahu wa ta'ala itu akan orang yang takwa bukan yang kita menonton untuk orang-orang kawan-kawan. Hadirin Bapak Hadulat dan Sama Berahmat tidak memilihkan Allah SWT. Mengakhiri perbicaraannya ada 7 hal yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah selama hidup dan kehidupan. Pertama baca Al-Quran. Rasulullah tidak pernah mengingatkan baca Al-Quran. Sekurang-kurangnya basmala dan hamdala. Artinya memulai sesuatu awalilah dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim dan diakhiri dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di rea itu ada yang sampaikan juga hadirin yang berbaik. Quran yang 30 juz itu kalau dihitung halamannya adalah 600 halaman. Sampai dengan 604 halaman tergantung pada cetakannya. Bagus yang para kolor puru naik, baguseluruhan kolor puru naik 600 bagi 30 sama dengan 20 halaman. 20 halaman. 20 halaman dibagi 5 kali sholat. Haggis sholat dohu kita baca 4 halaman saja. Dua lelah. Kemudian Haggis sholat dohon 4 halaman lagi. Haggis sholat asar 4 halaman lagi. Haggis sholat maghid 4 halaman lagi. Selesai sholat isa 4 halaman lagi. Dua puluh halaman. Berarti satu hari kita bisa mengikuti satu juz. Karena satu juz itu terdiri dari sebar 10 atau 9 jenbaran. Tergantung cetakannya. Berapa-berapa 10 jenbar. Diberarti senai berapa-berapa 1 halaman. Eh, 1 juz. 1 bulan pas 30 hari 30 juz. Kalau rinti memang marku ade mahu ade ya tiwaran ini. Ini yang dirinya. Tiwaran Rasulullah tidak pernah mengikahkan ibu jifat. Sekurang-kurang kepada 70 kali setiap hari. Tapi tiga kali cukup tiga kali setelah salam. Salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astagfirullah tadi. Astagfirullah tadi. Astagfirullah tadi. Ahol. luar biasa. Ah, kekeke goreng selam itu tinggi. Malah selalu tutup ade hari luar kal. Ini dirinya yang berbahagia. Gowreng lako mitra abe doi gaya namah sati la setan. Eh, wala suku ada um anak muda yang nancar. Musuk boleh sampai rupai. Tahu suku matah kita mesut dekat di setan kol dide. itu pertama suku sempurna adalah tadi pirahkan etani. Menyai yaitu darah wop anah benar jarkai menerjeni setan lulu etah. Parah matah melaporkan duang sampai lah kepada imam sa tira dia dan di atas hati sudah ada di atas mimpah itulah setan yang pertama awal itu jemaah memangkir saja sudah setan yang kedua setan akan jari di situ ini hati melapati bag kata untuk benda lainnya atau penakit berkira tewe bag beset dan di sik atau menuntur lainnya atau baca tulah kapa baca kua itu setan yang kedua setan ketolok itu di sik wali gore minister hingga rostanya barangai hati minister mena makah berdo di hal maki hat dari di hidup 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.